Waduk Pluit Firdaus ini kalau kita lihat Jakarta ini sudah sangat amat padat Kemudian ketika kita berbicara tentang bulan Januari, Februari ataupun berbicara tentang banjir Akan selalu ada dan kalau kita berbicara Waduk memang salah satu yang efektif untuk menangani itu Tapi kemudian dengan layout, tata letak ruang kota yang ada di Jakarta ini sudah sumpak Bagaimana kemudian mengakali ini semua? Pertama ada banyak sebetulnya lahan-lahan yang kemudian tidak produktif Dan itu bisa diutilisasi untuk memperbesar kapasitas tampung Jadi reservoir itu tidak harus berupa waduk Bisa juga di bawah bangunan besar, misalkan lapangan bola Seperti di luar negeri, mereka memang lahan makin mahal kan Mereka simpan di bawah lahan tadi Jadi tidak harus berupa ruang terbuka biru Tapi juga bisa, yang penting adalah kemampuan kita menahan air tadi Lalu kemudian tentunya pendekatan individual akan sangat membantu sekali Misalkan kalau pemerintah konsisten untuk mengawasi Kemudian memberikan bantuan teknis Karena ada aturan, setiap rumah itu dengan luas Misalkan 50 meter persegi wajib membangun 1 meter kubik Semua resapan Sehingga ini kemudian bisa membantu kita ketika menghadapi musim hujan Bayangkan ada 2 juta lebih rumah di landed house ada di Jakarta Kalau masing-masing punya 1 juta meter kubik saja Ketika musim hujan ada kira-kira 2 juta meter kubik air yang kita tahan Tidak masuk ke selokan Wah itu sangat luar biasa sekali Dan saya jamin Jakarta ini akan betul-betul bisa nyaman dan aman dari setiap musim hujan yang datang Lalu kemudian air yang 1 meter kubik tadi itu ya masuk ke dalam tanah kita Mengisi kembali air tanah kita Dan ini juga membantu mengendalikan turun muka tanah kita di ibu kota Kenapa? Jakarta itulah kota dengan laju turun muka tanah tertinggi di dunia Dan ini yang membahayakan Yang bikin saya selalu mau wanti-wanti bahwa Tahun 2050 nanti kita cuma punya 2 skenario Skenario yang paling baik itu pinggir laut kita ada di Harmony Skenario yang paling buruk itu pinggir laut kita ada di Semanggi Jadi tempat kita berdiri ini bukan lagi pinggir laut Ini akan bagian Karena banyak ya laut nanti tahun 2050 Kenapa? Turun muka tanah kita itu sangat tinggi sekali Rata-rata 11 cm per tahun Air laut naik 5-6 mili per tahun Kebayangkan nanti dalam ya 35 tahun ke depan Itu udah pasti Nggak mungkin itu bisa dicegah lagi Makanya kemudian kita keluar dengan opsi Terakhir itu membangun tanggul laut Yang disebut dengan Cain Siul Atau dalam bentuk format barunya NCICD National Capital Integrated Coastal Development Itu adalah untuk kemudian membendung Teluk Jakarta Sehingga kita bisa mengendalikan tinggi muka air dalam bendung tadi Ya sehingga air laut naik nggak ada masalah Ini ketika banjir pun air tak mengalir ke Teluk Jakarta Lalu kemudian karena kita kosongkan kita turunkan Ya nanti ketika setiap hujan baru kita pumpahkan Ini bagian ya cara pendekatan masi yang kita akan tempuh Karena memang kita nggak mungkin lagi menghentikan turun muka tanah ini Karena sudah terlambat Oke ini kalau kita lihat 2050 berarti sudah dekat 35 tahun lagi Dan kalau kita lihat memang fungsi waduh ini sangat luar biasa ya Bencengnya Apalagi melihat kondisi Jakarta Seperti itu Nah kemudian apa sih sebenarnya kendala yang terbesar Terberat yang dihadapi oleh pemerintah mungkin Mungkin bisa dilihat juga dari Iwi Melihatnya apa Kemudian masyarakat kenapa tidak mau sadar akan hal itu Pertama dia kemudian butuh komitmen yang kuat dari pemerintah Komitmen kuat itu tidak hanya politik Tapi juga pendanaan Kedua itu adalah memang ada persoalan yang paling rumit itulah Ketika kita harus membebaskan lahan Kenapa? Karena urusan ganti rugi itu selalu menjadi persoalan Di luar negeri namanya bukan ganti rugi lagi ganti untung Ketiga itu adalah partisipasi masyarakat Itu kita masih sangat rendah sekali Kenapa? Karena kita tidak membangun Kesadaran utuh masyarakat tadi bahwa ya Apa yang akan kita nikmati nanti Atau dinikmati oleh cucu kita nanti Terus kita bibitkan kita Tanam dari sekarang Terlambat kemudian ketika terkait dengan Menyangkut tata kelola semberdaya air Kenapa? Saya berkali-kali mengatakan Tuhan tidak menurunkan tetesan air itu adalah berupa bencana Pasti diturunkan adalah berupa rahmat Kalau kemudian menjadi banjir Menjadi lonsor bencana Jangan pernah menyalahkan Tuhan Tapi salahkan diri kita sendiri Kenapa? Emang kita tidak mengurusnya dengan benar kok Nah menurut Anda Tadi Anda berarti ini ada bentuk partisipasi masyarakat Untuk menjaga waduk-waduk yang ada di dekat kita Nah kira-kira bentuknya apa sih Bentuk yang bisa dilakukan masyarakat? Tidak membuang sampah Itu sudah pasti kenapa? Kalau yang membuang sampah itu Pengetahuan saya tidak ada satupun kita suci yang mengajarkan buang sampah ke sungai Gak ada Gak tahu saya gitu ya Kemudian tidak membuang limbah Dan air kenapa? Karena air itu ya tidak untuk dicemari Untuk dipelihara kenapa? Ini dia sumber kehidupan Ketiga Tidak mekspansi, meokupasi Sepandan sungai, Sepandan dan danau tadi Itu paling penting sekali Yang keempat apa? Tidak menebang pohon Yang ada di pinggir kali, di pinggir sungai Kenapa? Karena di samping itu ruang terbuka hijau Tapi dia juga bagian dari sistem untuk mengendalikan air limpasan tadi Untuk meresapkan air ke dalam tanah Kalau minimum empat ini kita kerjakan Jakarta itu akan jadi surga sesungguhnya Bukan jadi neraka ketika musim hujan turun Tadi malam banyak orang yang kemudian dia dengan di Twitter Kemudian mengeluh gitu kok Ini Jakarta baru sehari hujan turun kok Kemudian ada di mana-mana Di mana-mana Dan kemudian jarak tempuh itu mungkin panjang rasanya Yang biasanya cuma 15 menit bisa sampai 2-3 jam gitu Dan itu kan tidak nyaman buat kita Baik, Pak Firdaus Tadi kita bicara tentang Waduk Luit di saat kita break Nah, Waduk Luit ada salah satu proyek percontohan Yang sudah dilakukan Waduk Luit ya Salah satunya ya Pemerintah sebetulnya Pemerintah bersama Ya, mempensupport Waduk Luit Nah, kira-kira saat ini progresnya sudah sejauh apa Dan apakah Waduk Luit ini akhirnya menjadi salah satu proyek percontohan Yang juga dilakukan ke seluruh pembangunan Waduk di Indonesia Jadi, terobosan yang luar biasa Yang dilakukan oleh Pemprov RKI Jakarta tahun 2012 akhirnya itu Kemudian itu adalah memutuskan untuk mengembalikan Ya, fungsi Waduk Luit Ya, membersihkan di sekitarnya Jadi, Waduk Luit itu tidak kita hanya keruk Ya, tapi kita kemudian ya di sekitarnya kita kembalikan ke fungsi sebelumnya Rencana sebelumnya Di antaranya merupakan taman ruang terbuka hijau Di mana tempat di mana masyarakat kita, komunitas kita bertemu Bersosialisasi, berkomunikasi Sehingga kemudian ya memiliki surga di antara beratnya tekan hidup di ibu kota gitu ya Dan ini berhasil Saya katakan berhasil bahwa memang tidak mudah memindahkan masyarakat Kenapa ya? Ya, gesekan sosialnya kan tinggi sekali Apalagi kawasan tersebut terkenal dengan tempat di mana kemudian preman Ya, drag di lewat tinggi Dan pemerintah DKI Jakarta dengan luar biasa sekali Dan banyak orang yang mengatakan pada saat itu ya ini tidak akan berhasil Dan itu berhasil Ya, makanya kemudian Ria Rio, kemudian Waduk Melati, Waduk Suntel Waduk yang lainnya sedang dalam kita garap Dan ini harus bisa menjadi contoh dimanapun juga di negeri ini Untuk bisa menunjukkan Pertama dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah Ya, tanpa komitmen ini tidak akan jalan Kedua adalah butuh kemudian pengawasan yang betul-betul konsisten di lapangan untuk mengerjakannya Jadi yang ketiga butuh dukungan dana Yang keempat itu butuh persisipasi publik tadi Baik, terima kasih Bapak Firdaus Semoga kita, mimpi kita untuk punya Waduk yang lebih banyak lagi juga akan tercapai Dan kita mendukung progres yang gabungan pemerintah ya Pak Ini berbas banjir pastinya Ya, pemerintah kami masih akan Kami masih memiliki informasi yang lain Dan tetap bersama kami di Halo Indonesia Terima kasih